Penasaran gak sih gimana caranya bisa masuk ke dalam halaman eksplorin Instagram secara konsisten? Pernah kan, nama saya Niko, saya adalah founder dari Social Media Marketer ID, tempat kita bisa belajar tentang pemasaran media sosial. Dan sesudah dalam topik kita hari ini, sebetulnya kita bicara tentang gimana sih sebetulnya agar kita bisa masuk ke dalam halaman eksplorin Instagram secara konsisten setiap kali kita posting. Nah, hal ini tentu jadi aspek yang penting terutama saat kita bicara tentang ingin mengembangkan bisnis di Instagram, gimana cara kita ingin mendapatkan followers lebih banyak di Instagram, karena kriteria pertama, agar kita bisa mendapatkan followers di Instagram, ya tentunya kita harus punya jangkauan yang jauh lebih banyak gitu ya, kepada terutama orang-orang yang belum pernah follow dengan kita. Saat orang-orang yang belum follow kita, maka besar kemungkinannya saat mereka lihat postingan kita, mereka bisa jadi followers baru. Nah, tapi pertanyaannya tentu ada banyak sekali aspek dan cara gimana sebetulnya kita mendapatkan audiens-audiens ini. Ada beberapa, contohnya seperti kayak hashtag, mungkin seperti dari share atau mention, kemudian juga salah satu dari eksplor tadi. Kalau kita perhatikan dari semua atau beberapa topik tadi, hal yang paling menarik adalah dieksplor. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda melihat di halaman eksplor Anda sendiri, Anda akan melihat rekomendasi-rekomendasi postingan yang diberikan oleh Instagram dari seseorang yang kita nggak pernah follow. Artinya, saat Instagram mempromosikan kompostingan seseorang dieksplor, maka dia paling akan mirip dengan minat kita, menurut Instagram. Sama halnya kalau kita perhatikan juga, kalau misalnya Anda suka dengan topik-topik seputar motor misalnya, maka dieksplor Anda akan lebih sering melihat postingan dalam bentuk motor juga, dalam bentuk foto misalnya. Berbeda kalau misalnya Anda suka dengan topik-topik carousel misalnya, seperti yang saya biasa juga baca di Instagram, maka di halaman eksplor yang saya lihat, ya kebanyakan adalah postingan dalam bentuk carousel juga. Ya tentu ada banyak preferensi lainnya, tapi artinya Instagram eksplor adalah sumber di mana Instagram melihat kebiasaan kita berinteraksi di Instagram sendiri, termasuk mengkonsumsi konten di Instagram. Oleh karena itu, halaman eksplor itu sangat dekat sekali dengan minat kita, menurut Instagram. Sehingga kalau kita balik pola pikirnya adalah saat kita pemilih konten yang bisa mendapatkan impresi dari eksplor oleh Instagram, maka postingan kita akan dicarikan Instagram atau dimunculkan oleh Instagram kepada orang-orang yang sekiranya akan berminat dengan konten kita. Itulah kenapa sumber followers akan jauh lebih tinggi dapatnya. Pertambahan followers nanti juga akan bisa mendorong penjualan Anda juga jauh lebih optimal karena makin banyak orang yang percaya dengan brand Anda, makin banyak orang yang percaya dengan bisnis Anda, dan ya seperti itu. Oke? So, kita langsung masuk ke layar HP saya. Kita bisa sama-sama belajar langsung, lihat seperti apa sih beberapa contohnya. Tentunya pengaplikasian akan beda-beda. Saya nggak bisa bilang bahwa semuanya akan pasti, tetapi saya akan share kepada Anda dari beberapa hal yang saya temukan dan tentunya bisa jadi pembelajaran kita bersama. So, jadi pertama kita akan coba perhatikan, ada satu postingan yang saya milikin yang di sini. Anda bisa perhatikan, ada sekitar 7.300 likes yang didapatkan dari postingan ini. dan kalau Anda perhatikan, secara komposisi, jumlah comment, jumlah share, jumlah save, ya jauh di bawah dari si like-nya sendiri. Kalau Anda perhatikan, impresi dari explore itu juga nggak terlalu signifikan. Ada sekitar di sebelah sini ya, ada sekitar 8.000-an dari 110.000 jangkauan secara total. Nah, kalau Anda perhatikan, ya boleh kita bilang explore-nya nggak terlalu signifikan sekali. Sekarang kita coba lihat postingan yang lain. Postingan kedua, kalau kita perhatikan secara like, Anda bisa perhatikan like-nya sekitar 4.000, Anda juga perhatikan secara komentar, 4.000 juga. Jadi, yang di sini adalah yang paling signifikan ya, nggak cuma like, tetapi komen. Nggak cuma komen, share juga ada yang 300, kemudian save juga ada sekitar 1.500. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi explore-nya, justru lebih minim. Jadi, postingan yang banyak komentarnya, itu nggak terlalu signifikan juga mendapatkan explore. Tidak menjadi faktor yang paling besar kenapa Instagram mau mempromosikan postingan kita ke dalam halaman explore seseorang. Jadi, komen nggak terlalu signifikan bobotnya. Oke, like juga nggak terlalu signifikan. Kemudian kita perhatikan lagi yang postingan ini, di mana dapat like sekitar 5.000. Kemudian komen ada 300, share ada 500, save ada sekitar 2.300an. Kalau kita perhatikan secara explore, cukup signifikan di angka sekitar 1.000-1.000-1.000-1.000.000. Jadi, kalau kita bandingkan dengan dua postingan sebelumnya, postingan yang ketiga ini boleh dibilang jauh lebih oke secara impresi dari explore-nya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat Anda tentang postingan yang terakhir. Di mana postingan yang terakhir ini, kalau kita perhatikan secara like, juga tidak begitu signifikan juga, selisihnya yang masih sekitar 5 ribuan di mana komennya nggak begitu signifikan yaitu cuma sekitar 147 share-nya ada 2.300 jadi memang cukup signifikan dan juga ada save yang signifikan di angka 4.450 yang boleh kita perhatikan sekali lagi adalah jumlah save-nya boleh dibilang sangat signifikan hampir menyaingi jumlah likes-nya kalau kita lihat di bawah maka Anda bisa perhatikan impresi yang paling tinggi adalah kontribusi dari Explore artinya gini beberapa insight yang bisa Anda perhatikan dari keempat jenis postingan ini kita bisa melihat beberapa tipikal-tipikal yang boleh kita bilang jadi dia dasar pemikiran bahwa yang namanya untuk mendapatkan alaman Explore di Instagram sebuah postingan tentunya harus mendapatkan interaksi yang banyak tetapi ada juga sistem pemobotan dari masing-masing interaksi seperti yang saya juga sering sharingkan di Instagram saya sendiri atau bahkan saya sering juga bicara di banyak kesempatan ya memang Instagram memprioritaskan gitu ya konten-konten yang masuk ke dalam halaman Explore Instagram itu basisnya datang dari gak cuma like tapi datangnya juga dari save gitu ya walaupun share itu juga bisa tetapi share biasanya lebih banyak masuk ke dalam halaman impresi dari other biasanya jadi perbedaan signifikan antara other itu datangnya dari share save biasanya akan lebih arahnya pada yang namanya konten yang boleh dibilang paling signifikan dapetin save artinya sekali lagi saat kita ingin mendapatkan konten Instagram kita untuk masuk ke dalam halaman Explore maka kita harus memprioritaskan gimana sih sebetulnya agar konten kita mendapatkan banyak like dan juga banyak dapat save sehingga itu yang menjadi indikator sekali lagi Instagram untuk memunculkan postingan-postingan kita ke dalam halaman Explore seseorang atau orang lainnya jadi itu sedikit insight tentang gimana sebetulnya cara Anda bisa masuk ke dalam halaman Explore ya tentunya juga agak tricky ya kalau kita bicara tentang ya postingan jualan gimana biar banyak orang nge-save ya itu yang harus Anda tentunya eksplorasi lebih lanjut karena setiap industri tentu akan punya banyak aspek sendiri-sendiri dan kurang lebih sebetulnya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe juga channel sosial media Merkata Ready agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati